Hai Reh, Assalamualaikum Welcome back to my channel Di video kali ini, aku baru aja Selesai bikin makanan Tradisional, yaitu kue ongol-ongol Pelangi, jadi buat kalian Yang penasaran gimana cara buatnya Dan apa aja bahannya, keep on watching Sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Terima kasih Untuk bahan-bahannya, disini aku pakai 250 gram tepung terigu protein sedang 250 gram tepung tapioca 200 gram gula pasir 1 bungkus santan instan Dan 2 bungkus vanili bubuk 1 per 4 sendok teh garam halus Disini aku juga pakai Pewarna makanan Hijau pandan, merah tua Dan juga kuning telur Terus jangan lupa Sediakan juga 700 ml air Dan disini aku juga sediakan Kelapa parut yang sudah dikukus Untuk balurannya nanti Sekarang aku siapin dulu Untuk loyang kukusannya Disini aku pakai loyang brownies Yang aku olesi dengan Minyak goreng terlebih dahulu Langsung aja sekarang kita bikin Adonannya Disini aku tuang dulu 700 ml air 200 gram gula pasir Terus tepungnya juga kita masukin Tepung terigu dan tepung tapioca Dan 1 per 4 sendok teh garam Dan juga vanili bubuknya Lalu kita aduk hingga semuanya tercampur rata Jangan sampai ada tepung yang masih menggerindil Disini diaduk terus hingga tercampur rata Kalau sudah tercampur rata dan tidak ada yang menggerindil Kemudian kita masukkan 1 bungkus santan instan Diaduk kembali hingga tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Siapkan mangkuk Dan kita bagi menjadi 3 adonan Karena mau kita kasih pewarna ya Dibagi dengan rata Kalau sudah tinggal kita kasih pewarna makanan Diaduk hingga rata Hingga warnanya benar-benar tercampur rata Kalau kalian mau pakai beberapa warna lagi Itu disesuaikan saja dengan selera masing-masing Kalau sudah tinggal kita tuang ke dalam loyang Yang sudah diolesi dengan minyak goreng Dan siap untuk dikukus Pastikan kukusannya sudah mendidih terlebih dahulu ya Ini dikukus kurang lebih selama 15-20 menit Dengan api sedang Nah ini sudah matang Kalau mau tes kematangannya Tinggal ditusuk pakai tusuk sate seperti ini Kalau sudah tidak ada yang lengket Berarti sudah matang Anget-anget langsung saja kita keluarkan dari loyangnya Kita keluarkan satu persatu ya Ini yang warna merah Terus yang warna hijau Dan nanti yang warna kuning Langsung kita keluarkan Nah tinggal ditata saja Nah ini sudah dikeluarkan semuanya Ongol-ongolnya sekarang tinggal dipotong-potong Ini motongnya sesuai selera saja ya Disini aku motongnya itu bentuknya kayak kotak-kotak gitu Nah ini satu resep bisa jadi banyak banget loh Biasanya disini juga ada yang jualan kue ongol-ongol Dibungkus pakai mica plastik gitu Tapi tidak sebesar ini ya Potongannya agak kecilin gitu Ada yang dijual dengan harga 1000 rupiah per mica Mika-nya mica kecil gitu Nah kalau sudah dipotong-potong semuanya Tinggal kita kasih parutan kelapa yang sudah dikukus Kenapa kelapanya dikukus? Biar kelapanya tidak mudah basi Nah ini dibalurin semua pakai kelapa Dan ini rasanya enak banget re Ini salah satu makanan tradisional kesukaan aku Tinggal kita tata saja seperti ini Cantik banget ya Kue ongol-ongolnya warna-warni Siapa tahu ini bisa ngobatin Rasa kangen kalian dengan makanan-makanan tradisional Bahannya juga gampang dan mudah untuk dicari Oke raya ini dia kue ongol-ongol pelangi Sudah selesai dan siap untuk disajikan Semoga resep ini bisa menginspirasi kalian Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Thanks for watching Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye